Saya senang sekali, memang saya pengen ketemu, pengen lihat langsung, ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir, saya senang sekali, udah gak bisa bilang apa-apa saya, Pak. Gak mau bapak-bapak sehat, bapak diberi panjang umur, begini saja, Pak, makasih, Pak, senang sekali. Kami sebagai rakyat masih setia sama Pak Jokowi, biarpun sering dihujat, beliau sangat sabar. Gimana ya, Pak, saya bisa ngelihat, saya bisa selamat, ya karena gak ada presiden kayak gitu dari dulu, dulu saya gak pernah pengen foto, gak pengen penang, Dulu saya goput, semenjak 2014 saya nyoblot beliau, Pak. Harapan apa, Pak? Harapannya satu, ya satu, Bapak sehat. Mudah-mudahan nanti setelah 2024, ya memang kalau pengen seperti beliau susah ya, Pak, tapi minimal sama rakyatnya kayak Bapak. Jika kita bertanya siapa presiden terbaik Republik Indonesia, mayoritas rakyat dari Sabang sampai Merauke pasti akan menyebut nama Jokowi. Bagi rakyat kecil yang berada di pelosok negeri, Jokowi adalah penolong. Hanya di era Jokowi, rakyat kecil benar-benar merasakan adanya negara. Hanya di era Jokowi pula, seorang presiden mau singgah dan duduk di rumah warganya, yang bahkan penjabat sekelas bupati saja, anggan untuk memasukinya. Terima kasih banyak buat kamu presiden. Jokowi adalah presiden bagi rakyat kecil, presiden yang mau mendengar secara detail keluar rakyatnya. Bukan presiden yang hanya duduk di istana dan memberi perintah. Jokowi dengan kesederhanaannya mampu turun langsung ke semua daerah yang ada di Nusantara. Sudah hampir semua daerah di Indonesia pernah dikunjunginya. Mulai dari kota, desa, hingga pelosok-pelosok, bahkan daerah terawan sekalipun. Tujuannya hanya satu, ingin memastikan hak-hak rakyatnya terpenuhi. Dengan turun langsung ke lapangan, Jokowi juga jadi tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Sehingga ia bisa membantu rakyatnya yang kesusahan. Terima kasih hati-hati. Kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat kecil sepertinya tak pernah bisa dipisahkan. Bahkan, Jokowi rela membatalkan skejul acara besar demi rakyatnya. Pada tahun 2018 lalu, Jokowi lebih memilih melihat rakyatnya yang terkena bencana gempa di Lombok. Padahal saat itu Jokowi dijadwalkan akan menghadiri acara penutupan Asia Games 2018. Yang berlangsung di GBK Senayang, Jakarta. Namun Jokowi lebih memilih terbang ke Lombok. Karena mengagap rakyatnya jauh lebih penting daripada penutupan acara olahraga terbesar di Asia itu. Bahkan, Jokowi memutuskan bermalam di tenda pengungsian bersama para korban. Demi merasakan langsung penderitaan yang mereka rasakan. Itulah Presiden Jokowi yang selalu tergerak hatinya jika menyangkut masalah kepentingan rakyat kecil. Selamat malam, hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, saya ingin mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung di penutupan Asian Games yang ke-18. Saya bersama Pak Gubernur, Nusa Tenggara Barat, berada di Lombok dengan saudara-saudara kita di sini. Kami merasakan, saya merasakan semangat yang sama dengan Anda semuanya yang berada di GBK Jakarta. Saat kunjungan kerja Jokowi ke Papua, ia pernah dicegat mama-mama Papua di jalan. Mereka mengaluh pada Jokowi kalau anak mereka tak bisa sekolah. Akibat tanah tempat SMP Negeri 1 Sentani berdiri belum dibayar ke pemilik hak mulaiat. Merasa tersentuh dengan tangisan ibu-ibu yang ingin anaknya tetap bisa sekolah, Jokowi langsung membayarkan uang ganti rugi tanah ulayat itu pada pemiliknya. Sampai jumpa di Jokowi. Saya bangga punya Presiden seperti Bapak Jokowi yang mendengar aspirasi kami selaku orang tua murid dari SMP Negeri 1 Sentani. Saya sangat berterima kasih, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi beserta ibu yang telah menolong kami. Sebagai orang tua dan anak-anak kami, kami hanya minta kembalikan anak-anak kami saja untuk bersekolah di SMP Negeri 1. Presiden Jokowi adalah orang yang tak bisa melihat air mata seorang ibu terjatuh. Pada kunjungannya ke Manado Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi melihat seorang ibu bernama Siti menangis berteriak-teriak di antara kerumunan warga yang menyambutnya. Ibu Siti ingin bercerita pada Bapak Jokowi tentang kesulitannya membayar biaya kuliah anaknya bernama David. Saya sembahyang Aula, kalau Aula izinkan saya, saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Itu pada masyarakat terteriakan, saya cuma dalam hati berdoa, semoga saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Saat itu saya dipelek, dipelek, tidak bisa melanggar, tidak bisa apa-apa. Saya meruku, saya tunduk, mereka juga tunduk. Dan saya langsung batarya saat itu, Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya orang tua mau baca rita, Pak Jokowi. Orang tua mau baca rita. Kita mau kasih tahu, kita peti luar hati, Pak Jokowi. Pak Jokowi, tolong haggas saya. Saya mau bercerita, saat itu Pak Jokowi, mari ibu, sini ibu. Ibu buka luar apa sini, ibu? Untuk buka jalan. Dan saat itu Pak Jokowi hampiri saya pegantangan. Dan saat itu saya curhatkan isi hati saya kepada Pak Jokowi. Dan saat itu juga, saat itu juga Jokowi langsung terima saya. Dan dengan baik minta saya ke TPE, ibu ada bawa ke TPE, ada Pak Jokowi. Ibu ada bawah, ada ibu punya nomor HP, ada Pak Jokowi. Saya punya nomor HP, ada. Dan saat itu Pak Jokowi berangkat jam 5, jam 7 saya diangkat telepon. Ibu, ibu tolong kasih ini ibu penuh, data-data. Saya akan mau ini. Itu ibu yang seorang ibu yang bercerita. Terus itu saya masuk, sementara baju saya dulu menangis. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, telah kabulkan saya berkata doa selama ini. Kedekatan Jokowi dengan rakyat kecil membuat dirinya sangat dicintai. Di setiap kunjungannya ke daerah-daerah selalu dibanjuri lautan manusia yang terus berteriak-teriak memadu namanya. Semua rakyat kecil itu memiliki keinginan yang sama. Menginginkan Jokowi terus menjadi presiden mereka seumur hidup Jokowi. Namun Jokowi adalah orang yang taat konstitusi. Ia tetap tak ingin berpikir melanjutkan periode ketiganya. Meski sebenarnya rakyat menginginkannya. Tak bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya rakyat Indonesia nantinya. Ketika kehilangan sosok presiden yang sangat mereka cintai. Dan entah berapa banyak air mata yang akan jatuh nantinya. Ketika presiden Jokowi harus berpisah dari rakyat yang dicintainya. Jokowi! 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 Jokowi!